Halo Bro kali ini saya ingin membagikan video pemasangan tali helm secara manual ya ini tali helmnya sudah saya persiapkan tali helm baru dan ini helmnya dengan kondisi tali helm lamanya sudah saya lepas ya dengan cara menggerinda untuk pemasangan tali helmnya kita membutuhkan paku khusus ya ini dia teman-teman paku keling khusus untuk pemasangan tali helm teman-teman bisa mendapatkan paku ini secara online ya banyak di pasaran online bentuknya seperti ini ujungnya ada besi yang tipis ya yang bisa ditekuk seperti ini dan di sini juga saya menyiapkan beberapa peralatan ya yang sudah saya sediakan di sini ada gunting juga ada skrup ya seperti ini nih dan juga lakkan kertas ini tujuannya untuk mengganjal paku kelingnya ketika nanti dipasangkan teman-teman di sini ada palu dan juga obeng minus ya atau obeng pipih Oke kita mulai teman-teman proses pemasangannya ini kita ambil lakban kertas lalu kita gunting secukupnya lalu kita pasangkan ke baut skrup ini teman-teman dengan cara seperti ini teman-teman bisa lihat jadi kita masukkan ulirnya sampai tembus ya ya seperti ini teman-teman ini tujuannya untuk mengganjal paku keling tadi ya oke kita pasangkan talinya ke dalam helm ini bagian pengunciannya ada di bagian sisi kuping kiri dari helm kita paskan lubang tali helmnya dan kita masukkan paku kelingnya lalu kita tempelkan baut skrup tadi yang sudah kita pasangnya lakban kertas nah dengan cara ini kita bisa dengan mudah ya untuk memasang paku kelingnya nah ini dia teman-teman jadi ujung paku kelingnya kita tekuk ya ke kiri dan ke kanan seperti ini dengan menggunakan obeng pipih atau obeng minus nah seperti ini setelah itu kita lanjut dengan memasang paku kelingnya menggunakan palu oke kita posisikan ujung pipih dari paku kelingnya ke kiri dan ke kanan lalu kita pukul dengan palu sampai rata nah ini saya melihatkan teman-teman yang paku keling tali helmnya yang sudah terpasang ya seperti itu dan untuk proses yang tali sebelahnya juga sama teman-teman jadi kita pasangkan seperti ini ya tali helmnya untuk sisi sebelah kuping kanan lalu kita masukkan paku keling tadi seperti ini dan kita pasangkan baut skrupnya yang sudah ditambahkan lakban kertas ya tujuannya agar menahan paku keling ketika dipasangkan menggunakan palu lalu kita tekuk ujung pipih dari paku kelingnya menggunakan obeng minus teman-teman seperti ini ke kiri dan ke kanan lalu setelah itu kita ratakan menggunakan palu seperti ini hasilnya teman-teman dan tali helm pun terpasang ya oke demikian proses pemasangan tali helm secara manual dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa like dan subscribe channel saya akan terus berkembang dan memberikan informasi yang unik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati